Kembali di berita utama saudara saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara ada cemburu, kades disuntik mati. Gara-gara cemburu buta saudara, seorang mantri diserang Banten nekat menyuntikkan sebuah cairan ketubuh seorang kades hingga tewas. Diduga pelaku tak terima saat melihat foto-foto korban di dalam ponsel istrinya. Isak Tangis mengiringi pemakaman Kepala Desa Curuggong Salamunasir yang tewas setelah disuntik oleh seorang mantri diserang Banten. Pihak keluarga masih tak percaya korban dibunuh pelaku Suhendi karena masalah perselingkuhan. Korban dikenal baik dan sopan oleh orang-orang terdekat. Saya mengenal baik sosok kamarung Kepala Desa ini karena dari mulai orang tuanya memang sudah dikenal dekat. Dari hasil pemeriksaan polisi, peristiwa ini dipicu rasa cemburu saat Hendi melihat foto-foto korban di ponsel sang istri. Ia pun mendatangi rumah Nasir untuk meminta penjelasan. Keributan tak terelakan hingga Hendi nekat menyuntikkan cairan di vanhedramin yang sudah disiapkan ke punggung kiri korban. Nasir pun kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit. Ia dinyatakan meninggal dunia. Korban dengan istri pelaku ini ada hubungan pribadi. Nah pada saat istri pelaku berbicara dengan korban, tiba-tiba oleh pelaku langsung menyuntikkan obat dimaksud ke tubuh korban. Nah akibat reaksi obat ini oleh korban kemudian pinsang dan pejang-kejang. Kinisang Bantri harus mendekam di penjara dan dijerat pasal pembunuhan. Sementara polisi masih menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan sampo tubuh korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten